Intro Sahabat Siar yang berbahagia Kali ini tim Siar dalam gelap Melakukan kegiatan di situs liangan Kabupaten Temanggung Disinyalir Tempat ini merupakan perkampungan kuno Yang tertimbun erupsi Gunung Sindoro Mediumisasi pun dilakukan Kedatangan Wanara Yuda di awal liputan Sangat menyesakan dada Kekecewaannya atas kehilangan Joyo Wiseso Sungguh membuat dirinya terpukul Belum lagi Kehadiran penguasa Gunung Sindoro Membuat liputan kali ini Sangat berarti Seperti apa Kisah selengkapnya Tetap di Siar dalam gelap Ini sangat terat segar Ya Bagi saya Betul Betul Menembus benteng Dieng itu Untuk saat ini sangat-sangat beresiko Apa tadi melihat Guru diberlakukan seperti itu Dia berada di sebuah tempat Betul di laut? Ia dalam keadaan baik-baik saja Alhamdulillah Namun Kenapa ini? Namun Bisa sebutkan dulu nama anda Biar saya bisa sampaikan kepada video Sampu Jagan Anda mengenal pusaka itu? Pusaka ini Ibu ini Maeswaro Pusaka ini Oh Sampu Jagan Sampu Jagan Dan maeswaro Masuk ke dalam Kami kurang berhitung Alhamdulillah Ribuan tahun lalu Perkampungan yang begitu mahmur Sangat sejahtera Rakyatnya Selalu bergodong royong Ada seorang anak Yang bernama Sarim Daryono Dengan berpakaian alas jerami Dan meminta kepada Anan Cahaya Untuk mengapulkan permintaannya Kalau Aki bilang Mau nukar Aki sama Wiseso Aki mikir coba Apa saya tega nukar Aki dengan Wiseso Sungguh teganya 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 Dirimu Iya Saya nggak akan tega Nukar Aki Masuk ke Kraton Selatan lagi di penjara Saya nggak akan tega Aki Kalau terpaksa Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La haula wa la kuwata ila billah Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada Syukur Alhamdulillah Saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap Beserta SSDG Korwil Semarang Raya Saat ini telah berada di Situs Liangan Salah satu situs perkampungan di masa Mataram Kuno Lokasi ini terletak di Desa Liangan Kecamatan Ngadirjo Kabupaten Temangung Jawa Tengah Insya Allah di tempat ini kami Tim Syiar Dalam Gelap akan melakukan Kegiatan liputan untuk mengungkap Keberadaan situs Yang telah lama tertimbun Erupsi Gunung Sindoro Dari data yang kami peroleh Bahwasannya keberadaan situs tersebut Sangatlah luas Dan banyak sekali ditemukan Rangkaian benda-benda yang biasa dilakukan Masyarakat Mataram Kuno pada masa itu Ada dalam bentuk pertanian Buah-buahan perkakas dan juga Bangunan rumah serta peribadatan mereka Sebenarnya apakah betul dari sisi-sisi alam gaib Bahwasannya dulu di tempat itu Merupakan satu perkampungan besar Di masa Mataram Kuno Mudah-mudahan bisa diungkap Melalui sisi-sisi lain Dari keberadaan situs tersebut Sahabat Syiar Lokasi ini Memang berada di Lereng Gunung Sindoro Ada misteri apa Di gunung tersebut Mungkin ini juga salah satu Hal-hal yang akan Kami coba gali informasinya Apakah betul Di puncak sana Ada sebuah makam Ada sebuah kerajaan gaib Dan hal-hal yang mengikuti Kegiatan-kegiatan makhluk-makhluk Di puncak gunung Sindoro Oleh sebab itu Jangan kemana-mana Tetap di Syiar dalam gelap Dalam prosesi mediumisasi ini Kita akan coba Apa namanya Memasukkan Salah satu makhluk Yang kemarin Di saat Liputan di Umbul Jumprit Beliau hadir Ya Karena saya butuh informasi juga Terkait hal-hal yang terjadi Dalam Liputan Di Umbul Jumprit Yang telah sahabat-sahabat Saksikan kemarin Keberadaan Wanara Yuda Yang di awal Masuk Dan membuka Perselisihan Ataupun pergerakan Dari Pihak-pihak utara Mungkin Kita akan coba Gali lebih lanjut Pada Wanara Yuda Dan Mudah-mudahan Wanara Yuda Mau berkomunikasi Dengan kita Dan sedikit menjelaskan Ada Peristiwa apa Di alam sana Yan Loh Mana Dian Tadi Yan Oh Yang tadi Diri di sini Wah Sisi Oke Sahabat Siar Ini Dian Cepluk Kayaknya Udah banyak kenal Hah Udah banyak kenal Hehehe Enggak kali aja Ada penonton baru Oh Belum tahu Sepatu Made in Saudi Eh bukan Taiwan Taiwan Oh Taiwan Aneh gila Corwil Saudi Tapi rencana Kapan mau disahkan Corwil Saudi Yan Emang udah ada Wah Pemeriksa yang Menonton yang Di Saudi Banyak juga penggemar kita Karena di Saudi itu juga Banyak penduduk Indonesia Di sana Dan mereka Kerap juga Menyaksikan Menonton tayangan Masa Luar biasa Saudi Sekarang saatnya Mediumisasi Yang dikenalkan orang Saudi Kan Bukan Jadi Sudah siapa saya Itu sudah siapa Iya Biar gak tegang Masya Allah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Loh ilang lagi Kemayan Udah disini Sampai Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Oke saya bersiar ini mudah-mudahan yang masuk wawonara yuda ya dari energi yang saya tangkap yang sosok wawonara yuda dan mudah-mudahan dia mau bercerita Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Apa betul saya berhadapan dengan wanara yuda Loh kenapa anda tiba-tiba masuk dan mau minta maaf ini Kenapa kenapa apa yang terjadi Saya merasa tidak berguna Tidak berguna Apa maksud anda apa Saya melakukan kegagalan Masya Allah Maksudnya anda telah gagal dalam melaksanakan tugas anda Maafkan saya Insya Allah wajarlah dalam sebuah tugas ada keberhasilan dan ada kegagalan Namun yang terpenting anda tidak boleh putus asa terhadap kegagalan yang terjadi Karena memang Ini sangat berat sekali Ya Bagi saya Betul, betul Menembus benteng dieng itu untuk saat ini sangat-sangat beresiko Apalagi melihat Guru diperlakukan seperti itu Dan saya tidak bisa buat apa-apa Saya tidak berguna Masya Allah Siapa yang anda maaf Saya ingin mengakhiri Mengakhiri Biarkan saya pergi dari sini Lah jangan Biarkan saya meninggalkan semua ini Saya merasa tidak berguna Jangan seperti itu juga Gak boleh anda bersikap seperti itu sebagai seorang musuh Kita ini dalam perjuangan Wajar Kalau memang misalnya ada beberapa tugas yang Belum mampu untuk terselesaikan Kita coba saat-saat gilain Namun ini sangat berat bagi saya Iya saya Iya saya bisa paham itu Tapi tetap anda harus Guru saya saja Saya merasa bersalah sekali Dan itu semua bukan kesalahan anda Bukan kesalahan anda semua itu Setidaknya saya bisa menjaga semuanya Masya Allah Saya hanya mengawatirkan saya Saya adalah Namun di balik semuanya itu Guru saya saja terkena dampaknya Ya kita juga menyesalilah kejadian liputan kemarin itu Tapi ya Ini sebuah situasi yang harus kita hadapi bersama Dan tidak bisa juga Persoalan ini dibebankan semuanya kepada anda Tidak bisa juga seperti itu Dan saya juga Bertanggung jawab Karena telah mengamanahkan kepada anda Tugas yang berat untuk menembus benteng keraton Dan saya melakukan kegegalan itu Saya tidak bisa melakukannya Bahkan Dari pilihan mereka Ada yang menyerah Hmm Oh yang mengejar-ngejar anda itu Iya Masya Allah Saya tidak berguna Saya ingin pergi Saya ingin menyerahkan semua ini Biarkan saya sendiri Tidak boleh anda Menyerah begitu dalam sebuah perjuangan Anda harus kuat Apalagi anda seorang muslim Anda harus kuat Kami semua tidak menyalahkan kepada anda Situasinya memang sangat sulit Dan saya harap anda tetap berada dalam barisan perjuangan ini Kita sama-sama bahu-membahu untuk mengembalikan rahiang Jaya wis iso Anda tidak usah khawatir Saya juga ikut memikirkan itu Saya merasa lemah Janganlah Anda kalau sendiri semakin lemah Kita akan kuat kalau kita bersatu Anda jangan malah ingin menyudahi semuanya Terus makhluk yang mengejar anda itu Abdi Kinasihnya Abdi Kinasihnya Berarti Apa itu Abdi Kinasih itu Penggawa kesayangan beliau Oh penggawa kesayangannya Untungnya anda sudah sampai di lokasi itu Bisa menghindar kejarannya itu Saya sangat mengkhawatirkan anda juga itu Saya merasa malu Jika bertemu dengan guru Aja saya Sangat malu sekali Saya tidak bisa berbuat apa-apa saat itu Saya sudah tahu karakter dan cifat beliau seperti apa Namun Kenapa saya hanya diam saat itu Oleh karena sebuah senjata Senjata selendang biru milik Mas Para Semua saya yakin yang guru mampu Melawannya Melawan Maeswara Tapi kenyataannya Di luar tugaan saya Saya juga Menyangka Dari segi pengalaman dan keilman Wisa esok tetap lebih unggul Cuman pusaka itu memang di luar dari perkiraan kita juga Dan fungsinya juga saya tidak tahu itu Kaget juga Setelah mengetahui kekuatan dari pusaka itu Cuman yang jelas anda harus menenangkan diri Ya kita tetap harus bersatu Anda jangan menghindar ataupun Pergi dari perjuangan ini Kedepan akan ada tugas-tugas yang Akan saya amanahkan kepada anda Karena saya ingin anda pun berperan Dalam menyelamatkan Guru anda itu Joyo Wiseso Kita lagi bikin sebuah strategi Untuk penyelamat Nah iyalah kita kan satu tim Jangan begitu bro Namun saya telah melakukan kegagalan yang sangat besar Wajar kalau dalam satu usaha Kita mengalami kegagalan Ingat gagal hari ini bukan berarti gagal untuk selamanya Kita harus bangkit dari kegagalan ini Jangan malah pergi Kita harus bangkit Kita harus sama-sama bangkit Sehingga kedepannya kita akan memperoleh kemenangan Iya Kita semua bergerak ini Semuanya ikut turun ini Masa anda malah mau minggir Kita semuanya mau bersatu semuanya Baiklah kalau begitu Nah itu baru Yudho namanya Harus semangat seperti dulu Terima kasih saya Harus seperti itu Coba kumpulkan pasukan-pasukan anda Sebar ke semua penjuru Itu wilayah selatan Apakah anda sudah mau tahu Di mana beliau berada Nah itu dia informasi itu belum saya dapat Cuma informasinya ada di pihak selatan Posisinya di mana kita nggak tahu Selatan itu luas Anda bisa ngutus pasukan anda itu untuk mencari di mana titiknya itu Dan jangan melakukan tindakan masuk ke dalam Hanya mengetahui titiknya aja Misalnya di Cilacap Di Sukabumi Atau di wilayah timur Di Tulung Agung Karena banyak sekali pos-posnya mereka itu Penjara-penjaraannya Baiklah saya Beri saya waktu sebentar Untuk mengetahui Bagaimana keadaan beliau Nah coba deh Kalau anda punya kemampuan itu Coba Banyak sekali Pengikut-pengikut saya Juga pengikut-pengikutnya guru Beri saya waktu sebentar Oke saya kasih waktu anda Yang semula saya berputus asa Tidak mungkin menemui anda Nah jangan begitu Itu bukan sifat seorang muslim berputus asa Ya anda harus bangkit Kita tetap dalam barisan perjuangan Ia berada di sebuah tempat Betul di laut? Ia dalam keadaan baik-baik saja Alhamdulillah Namun Kenapa ini? Namun Sepertinya masih tertawa Masih tertawa Anda mengetahui titiknya itu dimana? Ada hubungannya dengan Mas Wari Mas Wari? Oh belorong dong Di kamarnya Mas Wari bukan tuh Wises Entahlah Loh tapi kenapa? Berarti belorong ikut campur juga ini apa gimana? Bisa jadi Tapi bakal dilukai gak itu Wises Untuk pastiannya Anda saya harap Kapan? Ke timur Sisir pantai selatan Timur pantai ini Oke Saya kira wilayah timur selatan timur itu belum pernah Belum pernah kita liputan nih Paling alas puluh Pantai Sekorokidul Sekorokidul Jawa Tengah Jogja Ngayu Jokarto hadini merat Lah iya Jogja itu Wiseso energinya ada disana? Berita tadi mengabarkan juga Wah Menarik ini Apakah kita besok langsung aja ke sana ya? Tunggu dulu Oh tunggu dulu katanya Namun Seperti yang anda katakan Saya boleh bangkit Siap melaksanakan tukuk Nah itu Baru warna rayudo Harus semangat anda Anda punya kemampuan Apalagi saat ini anda telah memerlukan ajaran Islam Dan ini saatnya anda membantu Wiseso untuk keluar Alhamdulillah Iya Semoga Allah mereskinya Amin Insyaallah Begitu Oke nanti saya coba konfirmasi ke yang lain Apakah makhluk-makhluk yang lain juga Merasakan Keberadaan Wiseso ada di pantai Jogjakarta Sekorokidul Baiklah terima kasih Oke oke Saya harap anda tetap ya Memawas padai Karena kita juga akan ada kegiatan liputan Di Jogjakarta Minggu depan Masya Allah Baiklah ya Anda hadir? Insyaallah Nah ini Pantai Segorokidul Pas bener ya Semua Untuk Wiseso Nah betul Kita semua akan mengupayakan itu Kemampuan yang ada kita akan coba untuk bebaskan Wiseso Dari Cengkraman Ratu Pantai Selatan Masya Allah Udah anda jangan putus asa lagi Iya Terima kasih Anda punya tugas itu Dan kalau ada apa-apa anda bisa sampaikan kepada saya Baiklah Oke Sekali lagi tidak maaf saya Ya kita maafin walaupun itu bukan kesalahan anda secara murni Ya Saya undur diri saya Oke silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya mengucap Oke sahabat siar Ini sangat-sangat menarik gini Pantesan dari tadi itu hati saya bergetar ya Pengen panggil Dunggu dulu ada yang mau masuk Mau dimasuk lagi kak Hah? Masukin lagi deh Ente masih kuat gak? Iya bah Masih? Bismillah Dik Lanjutin Dik Eee Jadi ternyata Yang masuk warna rajuja itu Berada dalam Hampir tingkat kekutus asa aneh Seti Kutus asa Karena memang melihat Sang Guru Joy Wiseso Pengalami Ternyata Yang tidak di luar perencanaan Ataupun di luar dari keinginan dia itu Tapi nanti ini saya lanjutin Ini kayaknya udah ada makhluk Makhluk yang lucu ini kayaknya nih Wah ini mau monyet lagi nih Dari mana ini? Loh saya berhadapan dengan siapa ini? Assalamuala Manita Balhuda Ya Kok iya? Ya saya berhadapan dengan siapa? Oh iya Alhamdulillah Anda berhadapan dengan saya dengan tim kameramen Wah banyak di sini yang nonton Ya Anda ini siapa? Asmani pun Sinten Oh enjee Baikan loh Kau lo dikit yang meriki Apa itu? Orang sini Oh anda orang sini Kau lo ketek putih Masya Allah Ketek putih tak Biasanya Ya biasanya Ketek putih itu baik Ya Orang gerasa gerusuk Orang apa ya Angel Terus anda asalnya dari mana Kera Putih ini Kaki Gunung Sindoro Wow anda dari Gunung Sindoro Terus kenapa tiba-tiba masuk Padahal kita gak panggil ini Suka Suka sama siapa Sama saya Tapi kan anda makhluk Masa suka sama manusia Monyet lagi Buat anopo-nopo Buat anda Kenapa-kenapa Buat saya ini Jadi anda monyet putih Yang mendiami Di Gunung Sindoro Waduh Ini menarik sekali Tonton yang anda Apapun Oh ada di bawahnya Enggak di puncak ya Puncaknya kan Itu lahar disitu Anda punya nama atau julukan Celuan Kemawan Medul Lanang Sampai Medul Lanang Iya Jenang ya Medul Jenang Saya makan anda Kalau jenang anda Lanang Oh Medul Lanang Lanang artinya apa itu Kok ada namanya Medul Laki-Laki Kenapa Lagi Celuan Kulung Mekatan Panggilannya begitu Berarti ada Medul Wedo juga Tonton Ada Ada Wah Ini menarik sekali Wah Wigatos Nopos Sampai anda Oke Sekarang kita langsung ke topik pembahasan Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Nama saya Hakim Bawazir Dari Siar Dalam Gelap Anda pernah mendengar Siar Dalam Gelap? Jaring nate Belum pernah Wah berarti anda gak pernah nonton Youtube Iya Oke Aki Mudo Apa siapa? Aki Lanang Aki Lanang Karena anda dari Sindoro ini Saya pengen tau ini Apa sejarah dari Penamaan Gunung Sindoro Karena memang tinggi benar ini Dari data yang saya lihat di Mbah Google itu Ketinggiannya lebih dari 3000 mdpl Anda tau sejarah Gunung Sindoro? Sampaian Trios Manopos Cerita apa? Itu Pengen tau sejarah Gunung Sindoro Oh Ada tau sejarahnya? Ini kita namung jari ini Hanya katanya Hanya katanya? Oh berarti kebenarannya belum tentu benar Oh berarti kebenarannya belum tentu benar Lagi ngoten itu Lah Cerita pendek Cerita pendek Kalau mantan Wonten Keluarku Ada keluarga Dua ini anak kembar Punya anak kembar? Menarik Kayaknya cerita saya tau ini Punya anak kembar Yang satu Namanya bawang merah Bawang putih Jangan Itu kan prediksi saya Sebab saya juga cerita cerpen Tapi betul anaknya Namanya bawang merah Bawang putih Kulang buat ngertos Oke lah Anda lanjut lagi deh Saya dengerin Kembar niku Seci Perilaku Seorang nama setunggal niku Sa Kakang Sa Sinten Asmanya Kulolali Sa Sinten Niku Tindak tanduknya Bawang putih Saya Oh Badal itu Kakak itu Ngeyel Ya Dini Adini pun Senengalah Terima Oh suka mengalah Baik hati Nangin Bawang putih Dirui kali Tiang sepahipun Tapi enggak pernah Tahu orang tuanya Kalau itu suka ngalah Oh Masya Allah Kekloroniku waw Dua-duanya tadi Kadangkolo Gelut ulat Berantem Gelut Rokok Bicara Sampai ngertos Buatan Cerita sekolah Saya paham Jadi ada seorang Keluarga Zaman dulu Dia memiliki Anak kembar Kakaknya Bandel Nakal Sedangkan adiknya Seringalah Dan apa Baik hati Benar Bawang merah Bawang putih Gak salah lagi Iya Cuman Bawang merah Bawang putih Kan perempuan Ini laki-laki Betul Yang sepahipun Dari yang ngertos Biar kekloroniku Orang tuanya gak tau Orang tuanya gak tau Ngelakain Cerah Kekloron Ngadep Yang sepahipun Buatan Bawang Ketinggal Elek Sijilan-sijilan Akur Jadi hadapan orang tuanya Di akur Nangin Ketanggor Kali Tengah sepahipun Akhirnya ketahuan Sama orang tuanya Kakak Nenek Kau mula Soro Kali adik Sering menjolimi Adiknya Sering melakukan Hal-hal yang gak baik Ke adiknya Itu Oh Orang tuanya tau Terus apa yang dilakukan orang tuanya Setelah tau tuh Si kembar ini suka berantem Mengenai hukuman Oh Kepada Kakaknya Nggak Hukumanipun Tiang sepahipun Tali Sengsuko Tali ini jaran Tali ini Mecut Mecut Oh Mecut Dihukum pake pecut Berarti dipecut Tung itu Tung itu Enggak Anggir tali jaran Niko Terus apa Apa yang terjadi Kakaknya Mati Meninggal Tentu Gawet Ngan Suing Tenggir tali jaran Meninggal setelah itu diutus kemanggen wanten siseh kilen gunung siseh kilen dikulang ke sumbing disini ada gunung sumbing itu di sini adiliniku kemanggen wanten yang sindoro oh tapi menarik ini menarik benar ceritanya soalipun keluar dereng janggu wanten di sini wanda belum lama ya Masya Allah sejato sipun sampai anikum boten badeng ngungkap nih betul-betul sekali cuman menarik cerita anda itu tentang gunung sumbing dan juga sindoro klondo sindoro itu artinya apa orang yang baik itu maksudnya karakter adeknya kali yang baik sindoro nggendoro kan gitu kan nggendoro nggendoro nah ini kan di nggak jauh dari lokasi ini nih itu ada situs purbakala yang disinyalir ada satu perkampungan di masa Mataram kuno Hai Anda tahu itu Oh sing Niko Iya yang itu sing bantengnya ombron Niko Iya betul sekali Niko Kulomu tenangertau sirian Kulomu tering lahir Masya Allah anda belum lahir anda umurnya berapa memang masih muda ada idea ya ya Masya Allah jadi anda belum pernah melihat adanya perkampungan di situ ada masyarakat Rien Niko kahanan sindoro kadangkolo yang enten tiangseng Hai tumindak Ciloko tumindak Sakarpedewi Sindoro Mureng beledos Oh itu kan situs itu perkampungan itu karena anggih mergok kekurok ah ketimbung erupsi Sindoro ngotong itu cukup luka nih gunung itu tapi Sindoro itu kalau memang ada tadi apa sih orang-orang ini yang Mureng tuh apa tadi Mureng Maksudnya masyarakat di Sindoro Oh jadi kalau ada masyarakat yang buruk gitu perangainya atau apapun gitu Sindoro Mureng gitu Sindoro Mureng bisa Mureng lagi Mekaten terus bisa melektus Hai nge-nge Hai color main ngadepit tetep pas wanton ngadep gunung Hai sing Niko Niko kekuroknya Oh jadi pas erupsi baru tertimbun semua itu ya kemungkinan seperti itu Masya Allah tapi betulnya diatasannya itu ada kerajaan kerajaan gaib di puncak Sindoro Hai apa mereka yang melakukan itu itu semua itu yang Mureng itu mereka apa gunungnya itu kalau buat maka kertas Hai color main Clotering ngerti roh katus ngoteniku Oh belum pernah tahu termasuk siapa penguasa Sindoro kalau anak tahu enggak menggebutan ngerti roh katanya lahir waduh waduh haki lanangnya jadi seperti itu Masya Allah Anda tinggal bersama siapa di atas sana Hai monggo klo dengakan saya antar nah ya bisa pergi nggak bisa pulang saya nanti caket Oh klo tiang saya kerabat klo jih tiang saya apa itu bisa pulang nanti caket orang baik kok Oh buat ngebeti ngelakani tiang-piang waduh ini tawaran menang berpergi ngain raih ngikutnya eh Hai kadose kata sing badimriki Hai iya memang kita dikoh yang penting singkulom boton podo kenal klo badi nyuan pamit banyak yang datang disini kesini kenapa anda takut apa gimana diklo di jujur anda anda kenal nggak boton boton klo klo badi pamit matur sepun terima kasih Anda telah memberikan informasi Oh Oh Oke diusap semuanya Oke sahabat siar Mengawali pembukaan liputan di situs liangan Ternyata mediator kita dia cepluk kemasukan dua makhluk Yang pertama itu Wanara Yudo Dia menceritakan tentang kondisi batinnya itu Yang merasa terpuruk Ada beberapa hal yang disebutkan tadi Yang pertama karena memang merasa gagal ketika mengembal tugas Terus yang kedua dia tidak bisa melakukan apa-apa Ketika sang guru diambil ataupun diculik oleh Maheswara Batinnya begitu terpukul sehingga memberikan sebuah respon yang sangat menyedihkan Tadi kita sama-sama dengar Kenapa Yan? Suruh pulang Eh katanya mau ke Saudi Enggak jadi ke Mekah Oh kan ini disebut Mekah disadar Bagus ya Oke jadi seperti itu Dan Apa dari ucapannya itu pengen mundur dari perjuangan ini Ya Alhamdulillah saya bisa meyakinkan dan memotivasi kembali Sehingga semangatnya tumbuh Ya mudah-mudahan juga ada hal-hal positif yang bisa dilakukan Memang kita misinya ini sekarang bagaimana untuk membebaskan Wiseso Ya mereka punya strategi dan kita juga mencoba untuk membangun sebuah strategi Ya mudah-mudahan strategi yang kita lancarkan akan memperoleh kemenangan Wiseso kembali ke tengah-tengah kita Masya Allah Dan yang kedua itu Namanya tadi siapa ya Lanang-lanang Aki Lanang ya Aki Lanang Aki Lanang Aki Lanang Cuman sayangnya gak banyak informasi yang terkait dengan Situs liangan ataupun gunung sindoro Dia hanya menceritakan Sebuah cerita yang bersumber dari Dari apa namanya Pihak-pihak yang gak Yang gak ada sandaran Sebenarnya itu Mirip bawang-merah Bawang putih gitu Dapat dinonton sinetron Tuh enggak Enggak Baiklah sahabat siar Untuk Lebih mengetahui situasi yang ada Kita akan coba panggilkan mediator kita yang kedua Siapa di yang kedua di Mas Rio ngumpet Hah Rio ngumpet Yuk Siap Oke Rio Didi Oke Apa Yan Aman Oke Nanti boleh tidur Ini pertama enak Nanti Harry yang ketiga hari ya Mas Rio Hari Habis itu Sadi Hah Yang sapu angin Maaf ya Merry Don Donok Banda nok Bibi Oke Boleh Duduk ya Boleh Boleh Tuh Bagi Tunggu 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 Bagi Tunggu Oke kok bukannya kok bukan ya udah masukin aja siap aja boleh udah berat ini agak berat enggak udah mau masuk masukin aja ya siap aja Terima kasih telah menonton 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 Oke Terima kasih telah menonton 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 Awalnya itu semua berawal di Pantai Selamaran ketika kita ingin mengungkap jati diri dari Dewi Lanjar Ternyata antara Dewi Lanjar atau Maheswara memiliki sebuah sejarah panjang Sejarah yang sangat-sangat memilukan di hati Jaya Wiseso Berarti dendam Nah iya Seperti itu Karena memang Wiseso ini mencari sosok Maheswara yang menjadi musuh dulu Dia membunuh siapa ya? Calon istrinya Calon istrinya Dan ternyata adalah Dewi Lanjar Dan Wiseso kaget ketika berjumpa dengan Dewi Lanjar Sobo Dewi Lanjar Siapa itu? Itu Maheswara ternyata Aku gak ngerti Dewi Lanjar sobo Gak ngerti Iya itu biasanya masyarakat sini Eh namanya Dewi Lanjar Jadi Maheswara itu menyamar Menyamar Sebagai sosok Dewi Lanjar Ketak ketahui Nah terjadilah pertempuran saat itu Dan Dewi Lanjar mampu dikalahkan oleh Wiseso Dan diselamatkan oleh ibunya ini Yang katanya itu penguasa Dieng Nah kemarin itu kita mendapatkan undangan Apa namanya Menantang kembali Maheswara dengan Wiseso Akhirnya kita datang ke Jumprit Ternyata bukan pertempuran Malah pencurikan Wiseso diculik oleh Maheswara Dan kita kaget Tentang ternyata Itulah yang telah terjadi saat ini Jadi kita ini berusaha untuk mencari tahu di mana Wiseso berada Dan kita mencoba untuk mengambil kembali Jaya Wiseso Ada di Kraton Kidul Ada di Kraton Kidul Berarti memang kayak Yudho tadi cerita ya Tapi ini kita berhadapan dengan satu pusaka besar ini Selendang Biru Namanya itu Selendang Cokro Junjung Biru Anda mengenal pusaka itu? Pusaka ini Ibu ini Maheswara Salah si Cining Wajon ini baru Baru kan? Masya Allah Berarti gak boleh kita anggap enteng Dan ternyata setelah dililit pusaka kain tersebut Gak bisa bergerak Wiseso itu Dan langsung dicabut Dan dibawa pergi Dan kita mengudaknya itu susah benar Wiseso Iya Mesti tahu tempur Kalah Kalah Kalus nendang biru Oh Jadi dulu pernah Waduh Kenapa gak cerita Wiseso sama kita ya? Kan baru tahu di situ Oh baru tahu di situ Wiseso bien Wiseso Ngelmu Nenghenti-henti Nantang Gelun Nengkono gini Oh iya betul Dia memang bocangel itu dulunya itu Bapaknya aja angkat tangan Ngurusnya itu Dan dia pernah di kalahkan oleh serendang itu Masya Allah Masya Allah Kita diharapkan apa? Apa gue harapnya sekorong gitu Mau ada apa-apa? Ya Kita tetap harus membebaskan Harus ada upaya untuk pembebasan Wiseso gitu Kita sebagai saudara-saudaranya gak mungkin Diam aja ya Melihat Wiseso itu diculik gitu Diambil gitu Kita akan melakukan satu perlawanan Insya Allah minggu depan Kita akan atur untuk Kegiatan liputan di pantai Segorokidur Apalagi masalah ini juga sudah Sudah Terhandus Terhembus Dan sudah ada peran dari Sang Hyang Anantasena Ini yang sangat mengkhawatirkan juga Anda mengenal sosok Sang Hyang Anantasena Ngerti Ngerti Waduh Makanai Sopu angin jeluk tulung gak ragu Sopu angin jeluk tulung Karu kakang Berarti anda punya hubungan apa tadi katanya Dengan sapu angin Bodok kuruni Oh satu guru Tapi anda senior ya Berarti Kalau sopu angin minta tolong sama anda Seperti itu Masya Allah Jadi kita memang lagi mencoba untuk mencari Yang pertama Ada beberapa hal sih memang yang jadi Yang jadi Yang kita butuh informasinya itu Yang pertama Bagaimana cara menaklukkan pusaka selendang Junjung Biru gitu Terus yang kedua Bagaimana cara kita bisa Mengambil kembali Wiseso itu Mungkin Ini bukan talian aku bisa Tapi Dengan laki-laki pusaka ini Koleh anda Berarti pusakanya betul-betul ini Kalau saya curiga ini mungkin Semuanya ini memang berawal ketika kita Bukan kita sih ini gerombolan si berat ini Ketika menculik nawang wulan Jadi memang kita pernah ada kasus dengan selatan Jadi ada tiga Ada sudah tahu ceritanya itu Udah pernah dengar Nah iya betul Dan saat ini nawang wulan dalam kondisi Apa namanya ketertarikan yang luar biasa untuk masuk ajaran Islam Dan ini yang membuat goncang keraton kidul Saya khawatir Wiseso ini jadi Jadi tumbal perjanjian gitu Bisa lagi nih Saya akan bebaskan Wiseso Tapi ada syarabnya Wah Jangan musimkan nawang wulan atau apa Tapi itu baru gambaran doang Aku kurang ngerti Nggak tahu ya Iya Kita memang Ya jawabannya nanti ketika kita liputan di sana mungkin Jawabannya itu Karena kita nggak tahu nih permainan mereka seperti apa Tapi ya mudah-mudahan lah ada jalan keluar terbaik ini Mungkin kalau kita bisa Cari kelemahan pusaka itu aman gitu Cuma apakah pernah ada yang mengalahkan pusaka itu ya Pernah yang Belum ada yang mengalahkan Oh ada Nah siapa itu Lepi basa lama Siapa itu Masih ada makhluknya Tanyakan ke sang yang lodaya Tanyakan ke sang yang lodaya Oke oke Assalamualaikum Sampai jumpa Assalamualaikum Sampai jumpa Oleh sebab itu Jaga terus Iman Gilimu Dan amal kita Terima kasih Terima kasih telah menonton!